oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi icon icon atau tulisan yang berubah ya setelah update windows berubah apanya ya berubah icon icon ya teman-teman icon disini terus ini star menunya ada di tengah ya biasanya karena dipindir terus ini kayak gini bisa berubah kayak gini ya untuk teman-teman yang belum tahu ini tuh eh update-an terbaru dari Windows 10 berubah menjadi Windows 11 ya sering yang kayak gini kalau enggak tahu kan bingung lah kok berubah iconnya tulisannya tampilnya berubah ya kayak gitu tapi untuk teman-teman yang misalkan ah saya mau Windows 11 aja boleh tapi ada teman-teman misalkan ah saya mah enggak mau Windows 11 ya biasa Windows 10 ya berarti tinggal dikembalikan saja ya dikembalikan ke Windows 10 sebelum sebelum update ke Windows 11 ini ya bedanya emang tampilannya lebih bagus cuma kinerjanya melambat ya saya juga ini kalau edit foto atau searching internetan gitu ya agak lemot jadi saya memilih untuk kembali lagi ke Windows 10 nah lalu bagaimana caranya disini teman-teman didispisi silahkan klik kanan ya klik kanan lalu show more pilih properties nah ketika diklik properties maka akan tampil seperti ini teman-teman silahkan pilih sistem protection ya di sini nanti akan tampil seperti ini teman-teman ya di lokal disk cek sistem ya di lokal disk cek sistem perhatikan disitu ada keterangan on ya on berarti sistem restore nya bisa kita gunakan yang untuk teman-teman yang sistem restore nya off misalkan berarti teman-teman tidak bisa melanjutkan tutorial ini solusinya apa enggak ada solusi selain install ulang Windows 10 ya kayak gitu untuk teman-teman yang sistem restore nya hidup ya yang udah on seperti ini jadi udah on otomatis ya sebenarnya bisa kita on kan sekarang cuma ketika di sistem restore nggak bakal bisa ya karena sistem restore itu dia menyimpan settingan atau sistem dari tanggal sebelum ya dari tanggal sebelum eh terjadinya perubahan seperti error seperti update kayak gitu ya jadi kita restore ke backup an sistem restore sebelumnya kayak gitu temen-temen ya Nah lalu cara menjalankannya silahkan klik sistem restore di sini tinggal di next saja lalu di sini tinggal diklik aja apa tanggalnya dan jamnya ya tinggal diklik tanggalnya diingat-ingat kapan update nya gitu tinggal dikembalikan ke tanggal sebelum update seperti itu berhubung ini ini update nya baru tadi pisan ya baru barusan jadi di update di restore nya ke tanggal masih tanggal 4 kayak gitu nah ini saya videokan pakai handphone ya kalau nggak di videokan pakai handphone nanti rekaman layarnya tidak tersimpan seperti itu temen-temen ya nanti ketika diklik yes atau finish nanti dia tampilnya seperti ini loading merestore system ya merestore sistem ke tanggal eh sebelum terjadinya update Hai proses ini ada yang lama ada yang cepat paling cepatnya 15 menit paling lamanya satu jam ada yang dua jam juga ada jadi di proses ini silahkan teman-teman charger laptopnya ya cuma ini untuk videonya videonya saya percepat saja agar emang durasinya tidak terlalu panjang juga ya jadi saya potong-potong videonya nanti dia akan restart seperti ini teman-teman jadi teman-teman tinggal nunggu saja ini agak lama loadingnya ya agak lama muter-muter gitu karena dia mengembalikan settingan registry terus settingan tampilan Windows 10 gitu ya dari Windows 11 ke Windows 10 lagi jadi dia agak lama loadingnya nah nanti dia akan booting seperti layaknya restart ya kayak gitu nah jika berhasil nanti dia akan kembali lagi ke Windows 10 ikon ikon ikonnya ya sama Windows 10 ya gue tampilan eksplorernya pun sama Windows 10 kayak gitu Hai nah untuk untuk tampilan lock screen nya pun sama ya Windows 10 ini sudah kembali nah untuk teman-teman yang misalkan sistem restorenya mati atau misalkan gagal menggunakan sistem restore mengembalikan sistem ke Windows 10 atau Windows 10 solusinya paling teman-teman install ulang lama nanti install ulang originalnya hilang enggak asal tahu caranya Mas tahu caranya tahu ya nanti teman-teman bertanya saja di kolom komentar caranya install ulang itu bagaimana nah ini untuk sistem restorenya sudah selesai teman-teman teman-teman tampilannya kembali ke tampilan Windows 10 ya tampilan Windows 10 seperti ini oke narjanya pun enggak terlalu lambat ya jadi di klik muncul di klik munculnya kalau di sebelah agak lemot gitu karena emang berat ya Nah ini sudah kembali teman-temannya silahkan dipraktekan cara ini tidak menghapus data atau file ya aman tidak menghapus aplikasi juga Oke lah teman-teman eh cukup sekian ya infonya kalau misalkan ada ya yang belum paham atau mau dipertanyakan tanyakan saja di kolom komentar ya kayak gitu kalau misalkan ragu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik like atau subscribe ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati